Subdit 3 Resmob Ditreskri Mumpolda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus pencurian data nasabah atau tindak pidada perbankan atau memindahkan informasi elektronik orang lain tanpa izin milik korban atas nama Shelly. Dalam kasus ini petugas berhasil menangkap kelima orang tersangka dengan inisial TM, YSBP, YD alias MSD, RH serta GRW. Ada pun modus yang dilakukan kelima tersangka adalah tersangka TM melakukan perubahan pada akun Gmail driver-driver ojek online. Dengan cara merubah alamat Gmail, nomor handphone berikut menambahkan alamat rekening penerima insentif driver. Selanjutnya uang insentif driver tersebut dipindahkan ke rekening penerima insentif atau rekening penampungan. Setelah itu tersangka TM kemudian melakukan perubahan Gmail akun driver ojek online kesemula, guna tidak diketahui oleh pemilik akun driver tersebut. Dalam menjalankan aksinya tersangka TM dibantu oleh keempat rekannya dalam mempergunakan 4 akun call center. Untuk melakukan aksinya tersebut tersangka TM hanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 menit. Kini para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dan atau pasal 30 ayat 1, pasal 32 ayat 1, junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Subdit Resmob Direkturat Reskrim Umpolda Metro Jaya. Kita akan menyampaikan rilis pengungkapan kasus peretasan terhadap email, email pengemudi, email pengemudi taksi online. Itu berhasil diretas, di-hack oleh para tersangka ini dengan cara sebagai berikut. Jadi 5 orang tersangka kami tangkap berdasarkan perannya masing-masing. Yang pertama, itu adalah orang yang pernah menjadi admin call center taksi online ini. Dia punya kewenangan untuk membuka akun-akun email dan data pribadi supir-supir taksi online yang sudah terdaftar. Di akun tersebut tertera nama, nomor handphone, dan nomor rekening penerima insentif. Jadi kalau setiap supir taksi online ini habis bekerja, dia akan menerima insentif yang akan ditransfer ke nomor rekening yang sudah diserahkan kepada perusahaan. Nah, seorang tersangka ini sudah melakukan aksinya sejak sebelum dia dipecat, sejak 2017. Setelah dia dipecat, dia masih melanjutkan aksinya dengan mengajak 3 orang, petugas call center aktif yang masih berdinas atau menjadi bagian dari perusahaan taksi online tersebut untuk meminjam nomor usernya, username-nya. Jadi kalau admin itu punya username untuk memudahkan dia melihat transaksi operasional taksi online ini. Nah, ini diganti data-datanya oleh sindikat peretas ini, kemudian nomor HP dan yang terutama nomor rekeningnya yang dirubah. Sehingga harusnya para supir atau pengemudi online ini menerima dana insentif setiap kali dia bekerja, melakukan pengantaran pelanggan, tetapi belok kepada rekening yang mereka sudah siapkan. Terima kasih telah menonton!